Pemirsa Inser, tepat tanggal 8 kemarin Indonesia kembali kehilangan salah satu putri terbaiknya yaitu Melita Sidabutar. Beliau adalah salah satu orang yang mengikuti ajang pencarian bakat ya, namanya melambung tinggi karena ajang pencarian bakat tersebut. Namun setelah itu memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Ya ini luar biasa sekali, kalau misalnya Anda juga tahu penolongan setia itu adalah karya dari Melita juga gitu ya. Dan kalau misalnya Anda mengikuti bagaimana kisahnya itu memang gak gampang ya, dimana walaupun dia sudah sakit itu kita juga sudah tahu bahkan ada di dalam sebuah event dia harus dikotong dengan kursi roda. Tapi tetap setia melayani Tuhan dan memang kalau misalnya untuk saudara kembarnya di tahun 2020 sudah dipanggil Tuhan dan di tahun ini 2024 giliran Melita Sidabutar yang dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tadi pagi ya seperti yang kita ketahui ibadah pelepasan sudah dilaksanakan pukul 9 pagi di rumah Duka Karolus. Namun sebelumnya ibadah penutupan peti sudah dilaksanakan kemarin tanggal 10. Jadi seperti apa kira-kira kelengkapannya langsung saja kita lihat. Dan belum lama ini pemirsa, salah satu kontestan diajang pencarian bakat Melita Sidabutar telah berpulang ke pangkuan Tuhan di usianya yang ke-23 tahun. Lebih tepatnya pada tanggal 8 April kemarin setelah ia didiagnosa dokter mengidap gagal jantung. Dan pada hari Rabu kemarin, ibadah tutup peti dari sosok cantik Melita telah dilaksanakan oleh keluarga besar dan para sahabat. Di rumah Duka yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Sementara pemakaman baru dilaksanakan sekitar siang ini di San Diego Hills, Karawang. Kebergian Melita tentu menyisikan luka yang dalam di hati keluarga dan para sahabatnya. Termasuk Melati Cecilia, sahabat karib sekaligus teman pelayanannya sejak tahun 2017. Melati bahkan memberitahukan kepribadian asli Melita. Yang dikenal sebagai wanita yang ceria dan sangat sayang pada Tuhan. Kalau Melita itu dia orangnya ceria, cheerful banget pokoknya. Terus emang kalau sama Melita itu bawaannya happy. Karena dia orangnya basic kan ceria. Terus kayak kita tuh basic sih kalau misalnya ngobrol tuh biasanya banyaknya ketawanya. Melita sosok yang kalau pelayanan yang lebih ke benar sungguh-sungguh banget. Dia dari kecil banget udah melayani Tuhan dan gak pernah absen sedikit perembangan sampai yang kirayatnya aja. Melita masih sempat melayani Tuhan. Buat ngomong Papa Melita, abang-abangnya semoga diberikan kekuatan dan keingguran. Buat teman-teman juga, kondorannya buat keluarganya mereka supaya tetap kuat ya. Wow, memang gak mudah tapi saya percaya berharga kematian orang yang dikasihinya. Dan pastinya Melita dan juga Melisa yang sudah menyelesaikan pertandingan yang baik dan tetap menjaga iman. So pastinya rest in love, rest in peace. Kita juga mendapatkan informasi tambahan bahwasannya hari ini Melita Sidabutar akan dimakamkan bersama dengan sister kembarannya. Dimana Melisa pemakamannya sudah dibongkar dan dipindahkan ke San Diego Hills juga. Dan kondisinya jasad Melita saat ini sedang on the way atau sedang menuju ke lokasi San Diego Hills untuk dimakamkan bersama dengan kembarannya. Oke, kita akan lihat video seperti apa ini dia untuk Anda. Oke, dan ini adalah ibadah pelepasannya untuk jam 9 di rumah duka San Carlos. Dan kita bisa melihat bagaimana begitu banyak keluarga yang hadir di sana terus mendoakan untuk para keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan yang baru setiap harinya. Amin. Kiranya Tuhan berikan pengharapan ya. Jadi walaupun berduka tapi tetap dengan pengharapan. Pastinya kita bisa melihat ya ruangan rumah duka ini dipenuhi dengan sahabat, keluarga, kerabat, teman-teman terdekat juga. Yang semua membantu mendoakan Melita agar semuanya berjalan dengan lancar. Melita sudah tenang di sana, sudah tidak sakit lagi. Kami juga mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan kekuatan yang baru, kedamaian dalam Tuhan. Amin. Pastinya sudah pulang ke rumah Bapak Melita dan juga Melisa ya. Dan kita doakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan pastinya seluruh kru dari INSER dan juga TransTV mengucapkan turut berbelah Sungkawa yang sedalam-dalamnya.